yuk sahabat gsm jumpa lagi di channel gsm di video kali ini kita mau sedikit kasih tutorial ya bagaimana cara untuk mengecek lcd oppo ori atau tidak ya jadi kalau teman-teman beli lcd ori oppo pastikan tanyain dulu ke orang yang jualnya ini lcd nya masih ori atau tidak karena apa karena kalau lcd tidak ori itu digunakan agak kurang enak ya apalagi kalau amoled biasanya kalau udah minus fingerprint contoh oppo Reno4 itu kalau udah minus fingerprint ada indikasi itu lcd nya udah pernah ganti ya dan bukannya ori kalau yang ori itu fingerprintnya biasanya masih bisa jalan kalau teman-teman beli tanyain lcd nya masih ori enggak Nah kalau dia bilang masih tetap temen harus cek dulu jangan langsung percaya aja ya karena saya sebagai penjual dan pembeli itu sering menemukan ini lcd nya udah pernah ganti belum dia jawab belum belum beneran belum saya ganti terus saya tanya lagi ini beli second apa baru second nah ini lcd nya ini udah pernah ganti jadi dia nggak tahu menurut dia itu belum pernah ganti karena dia sendiri belum ganti ternyata udah diganti di orang sebelum sebelumnya orang pemilik HP sebelumnya Oke kita langsung lanjut ke tutorialnya kalau teman-teman beli kondisi dark mood seperti ini ya Nah mode gelap seperti ini saya sarankan untuk nah udah mode gelap seperti ini kalau teman-teman beli dalam kondisi dark mood seperti ini saya sarankan untuk ubah modenya ubah modenya ke mode standar oke udah terang seperti ini oke nah kenyamanan mata ini kenyamanan matanya juga nonaktif ya nanti saya dihujat lcd lagi oh itu kenyamanan mata enggak begini ya saya udah udah bertahun-tahun lah megang HP kalau itu lcd udah pernah ganti atau enggak itu udah udah sangat paham karena emang udah pegangannya tiap hari Hai dan kita juga nerima service juga jadi tahu lcd yang ori atau enggak itu tahu nah teman-teman silahkan ubah posisinya seperti ini ya kalau temen kalau temen-temen tanya ke penjualnya belum pernah ganti katanya cek lagi nah pastikan modenya seperti ini mode mode gelapnya udah nonaktif dan mode kenyamanan matanya juga aktif ya cek untuk bagian sini ada bekas lem leman atau tidak nah kalau disini ada bekas lem temen-temen tanyain itu lcd-nya udah pernah ganti atau Hai atau belum nah biasanya kalau udah ada bekas lem ya itu ada indikasi udah pernah ganti cuma kalau dia bilang ini pernah di lem mau lepas tapi lcd ori itu enggak masalah cuma kalau ada bekas lem dan warnanya lcd-nya ini agak biru warnanya biru agak kebiruan nah itu biasanya udah pernah ganti ya untuk lcd-nya kebetulan kemarin kita ada yang udah pernah ganti cuman udah laku jadi ini aja jadi kalau lcd yang ori itu biasanya warnanya itu agak agak kuning ya agak kuning dan untuk ketajamannya itu lebih bagus dibanding lcd yang udah pernah ganti jadi itu lcd-nya biasanya dia warnanya agak ke biru-biruan nggak biru lah nah sensitivitasnya juga dia biasanya kurang apalagi kalau dipasang anti-anti gores yang tebel itu biasanya sensitivitas lcd-nya itu kurang bagus kalau lcd yang udah pernah ganti oke mungkin itu aja ya cara ngecek untuk lcd Hai nah cek lagi di sini ada pixelnya mati atau tidak Hai kadang itu ada pixel yang mati oke nah itu cara ngecek lcd ya sebenernya sih kalau udah pegangannya nggak terlalu susah cuma kalau emang belum terbiasa ya biasanya nggak tahu kalau user ya untuk lcd yang ori atau tidak mungkin itu aja ini dua-duanya kebetulan ini lcd ori semua jadi kalau yang nggak ori biasanya agak warnanya agak kebiruan untuk lcd-nya Oke mungkin itu aja yang bisa kita bagikan ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam gsm selamat menikmati